Yo, welcome back to my channel Yo, welcome back to my channel Guys, kali ini gue ketemu The Godfather of TikTok Kancas Perkenalkan dulu, ini namanya siapa nih? Adi Roswadi, hi guys Selamat menikmati Ini Pak Adi, Pak Adi ini pernah booming di dunia TikTok Kalian tuh gak asing lagi deh Tampang-tampangnya Pak Adi Dengan mimik wajahnya yang lucu Dan yang jago bikin posisi-posisi Yang ngebuat TikTok itu menjadi semakin bagus gitu loh Kalian bisa lihat di TikToknya Pak Adi Nanti gue kasih link di bawah ya Pak Adi, Pak Adi itu main TikTok Udah berapa lama Pak Adi? Main TikTok dari awal 2019 ya Sampai sekarang kira-kira berarti Hampir 2 tahunan ya Hampir 2 tahun Wow, ini 2 tahun loh Pak Adi main TikTok 2 tahun Pak Adi ini suaranya agak kencangan dikit Pak Adi Supaya orang-orang pada denger Nih, jadi Pak Adi ini selama 2 tahun Ini di dunia TikTok itu hanya buat hiburan Atau emang pengen jadi entertain Awalnya sih kan cuma iseng ya Karena memang daripada gak tau ngapain ya Tapi setelah ada video-video konten-konten yang Dilihat bagus mungkin sama customer-customer, followers Kebetulan banyak yang endorse gitu ya Wow Endorse ya Endorse Wai, udah banyak yang endorse ternyata Pak Adi ini loh Ya terus akhirnya ada temen Jadi semua profil yang lama itu yang iseng-iseng itu diganti semua Oh gitu Jadi akun profesional aja ya Oh gitu Pak Adi main TikTok ini sebenarnya Awalnya itu dari mana sih Pak Adi Ide-idenya itu dari mana Kok bisa tiba-tiba pengen main TikTok Karena kan setahu sayan Ini kan ya generasi millennial ini sekarang itu Emang hobinya tuh buat hiburan Tapi kan kalau dengan Pak Adi Sorry nih Pak Adi Ini kan Pak Adi kan udah berumur ya kan Jadi kok hobi gitu main TikTok kan jarang-jarang nih Pak Adi Itu awal mulanya gimana Pak Adi Bisa ceritain gak sedikit aja Boleh Awal mulanya kan sebelum ada TikTok ini ya Dulu kebetulan saya punya anak cewek Dulu itu suka main dark smash Yang namanya dark smash Terus musikale Oke Dari situ kita sering berdua main berdua sama anakku Oh Jadi setelah ada TikTok Kita berdua juga buat akunnya Oke Kebetulan anakku udah meranja remaja Dia gak mau Jadi saya yang main generasi akun itu Oh bapak penerus ya Penerus anaknya jadi ini ceritanya guys Tapi anakku juga masih main Cuma dia gak posting Oh gitu Masih main tapi gak posting Dia tiap hari juga masih main yang joget-joget gitu lah Tetap main tiap hari Tapi dia untuk pile sendiri gitu Gak posting sama dia Oh tuh guys Jadi untuk Pak Adi ini tuh Penerus dari anaknya ternyata Jadi Seru banget ini Pak Adi nih Cerita sama Pak Adi ini seru Karena orangnya humble Jadi jiwa muda Meskipun udah berungur Cuma jiwanya masih muda banget gitu Wah 50 50 50 tuh Pak Adi Gila ya Gue gak berpikir bahwa Orang tua itu masih bisa Beraktifitas dengan Pengen fun gitu Kayak anak-anak muda Millenial jaman sekarang Tadi ya Pak Aduh gila Ya penggemarnya kebetulan Semuanya anak muda Gamer-gemer semua Penggemer saya itu Rata-rata gamer Gamer Jadi setiap saya live juga Penontonnya mereka-mereka semua Followersnya Jarang yang seumuran itu malah gak ada Followersnya juga yang seumuran malah gak ada Malah-malah remaja Dari SMP SMA Sama anak kuliahan Pak Adi ini seneng gak Pak Adi Pas Pak Adi itu tiba-tiba Booming di televisi Di dunia TikTok Kan tiba-tiba muncul di televisi Kan saya pernah lihat tuh Pak Adi ada Muncul di Apa di TransTV atau dimana Saya pernah lihat Cuman The God of Father of TikTok nih Makanya penasaran banget Ternyata Ada gitu Ternyata ada yang Ada The God of Father of TikToknya Makanya Saya langsung ngobrol sama Pak Adi Pengen tau nih Jadi Wah Ternyata Saya seneng banget Kita ketemu Pak Adi Itu Pak Adi gimana sih Seneng gak Pas Tiba-tiba Akunnya Pak Adi itu Booming Jedar Kontennya Pak Adi Ya ada Senengnya Ada Gak senengnya juga Gak senengnya apa nih Pak Adi Gak senengnya kan Pasti setiap orang itu kan Punya Punya orang yang Tidak disenengin Yang tidak seneng itu pasti ya Nah Pasti kita akan membaca kan Mereka-mereka yang tidak seneng kan pasti Komangnya pedas banget ya Segala macam lah Komangnya itu yang buat Yang gak buat gak seneng ya itu Kalau yang Seneng ya seneng Karena Karya kita berarti Disukai orang Berkarya kan Masih bisa disukai orang Yang beda sendirilah Gak nyontol yang Seumuran saya kan Hanya Kebanyakan hanya jogit-jogit ya Benar Kalau saya bedain sendiri Punya karakter sendiri Itu aja Oh gitu Sekarang Akun tiktoknya Pak Adi Ini tuh udah berapa Followers Pak Adi Followersnya masih dikit deh Seratus Lapanpuluhan ribu gitu deh Oh 180 Wow 180 ribu Itu udah banyak banget Pak Adi Saya Saya aja belum-belum segitu Karena saya Gak hobi main tiktok Jadi Gak Gak Tahu Ternyata 180 ribu itu Itu gak mudah Pak Adi Buat mendapatkan Followers sebanyak itu Pak Adi Ya susah Play sayangannya kan Apalagi sekarang booming banget ya Tiktok Makin berat Harus benar-benar punya Kreatifitas sendiri Punya cirihan sendiri Baru kita dipolo sama orang Kalau kita hanya Ngikut yang punya Kayak orang buat Akan susah Naik Naik followersnya Pada saat sekarang ya Mungkin kalau dulu-dulu kan Orang hanya ngeliat konten Kalau sekarang kan saingan berat ya Kita harus punya Punya terobosan-terobosan baru Untuk kita bisa dipolo orang Wow Saya pengen belajar Tiktok sama Pak Adi Nanti Pak Adi bisa ngajarin saya Teknik-teknik Tiktoknya Pak Adi Yang ganti-ganti baju Ganti-ganti kostum Bisa gak Pak Adi Nanti ajarin saya Pasti bisa Wah bisa guys Jadi pantengin di channel gue terus ya Jadi nanti gue ada Kolaborasi Tiktok sama Pak Adi Buat bikin Video Tiktok sama Pak Adi Jadi Pak Adi ini udah Udah terima endorse Udah Udah banyak Followers Sekarang udah Udah Seneng lah ya Pak Adi Jadi untuk kedepannya itu Bakal gimana nih Pak Adi Apakah bakal Mempunyai Warna yang baru Untuk kedepannya Karena kan saya lihat Di Instagram Pak Adi Tiktok semua Kenapa gak Gak ada Tanya jawab Atau buat Yang sesuatu yang berbeda Pak Adi Sebenarnya pengen ya Kebetulan kita juga Ada grup Di WA Khusus-khusus Pemen-pemen Tiktok Tapi karena COVID Sebenarnya kita Membuat terobosan Ini ya Mau kolaborasi Sama Sama Pemen Tiktok Yang udah-udah Punya nama Tapi terkendala Karena COVID Jadi terkendala Mungkin nanti Kedepannya kita akan Mengadain Itu lah Untuk Kolaborasi Membuat Tiktok Oh gitu Wow Ini keren banget Pak Adi Ini sangat Menginspiratif banget Sangat menginspirasi Buat anak-anak muda Pak Adi ada Masukan gak Buat anak-anak muda Zaman sekarang Yang ini kan Anak muda sekarang kan Anak muda milenial nih Pak Adi Kan Pak Adi kan Udah berumur Tapi selalu Membuat Suasana yang berbeda Warna yang berbeda Dan memberikan Motivasi Buat Orang Buat lebih fun Buat fun Jadi orang Lihat Pak Adi Wah gitu Ada Ada masukan gak Pak Adi Buat Penyemangat Anak-anak muda nih Ya Untuk Anak muda Seandainya kamu punya bakat Jangan malu Untuk mengeluarkannya Tunjukkan tributasmu Selagi kamu muda Siapa tau kamu punya Hoki yang baik Wow Kamu bisa dapat Seperti yang saya dapat Seperti endorse apa Segala macam Itu akan Menghidupi kamu Jadi Dan jangan suka Daripada kita Ngejust Konten konten orang Yang ngejust Begitu jelek Ini mendingan kita Berkreativitas Sebagai anak muda Wow Nice Itu pesan-pesan yang Buat Pak Adi Buat kalian nih Nah ternyata Pak Adi ini Gue ketemu itu Di Mr. Klimis Guys Anjay Ternyata Ternyata Pak Adi ini habis cukur Di Mr. Klimis Ternyata Ternyata Ada hubungan baik Ada hubungan baik Antara Pak Adi Dengan Mr. Klimis Jadi Nanti gue panggil Owner ya Mr. Klimis Jadi nanti kita Ngobrol bertiga nih Sama Mr. Klimis Nah siapa dia Udah pasti Kenal lah Desta Mungkin Mungkin Ada beberapa Yang Yang udah pernah live Setiap saya Fotong Sekarang saya live Di tiktok Ada beberapa Yang sudah Ngeliat Tumpah saya Cukur Mr. Klimis Sama Desta Sama Desta Wow Soalnya kalau cukur Sekarang saya live Streaming Oh gitu Wow Ini Gue penasaran Nanti Gue ngobrol sama si Desta nya Karena dia lagi Cukur Nanti gue panggil Panggil si Desta nya disini Dan Kita Ngobrol Pak Adi Kenapa bisa Mau ke Mr. Klimis Nah ini Pak Adi Nanti kita Kasih link Link tiktok Sama IG Sama Media sosial Nanti Setelah si Desta Disini aja ya Pak Adi Kita tunggu dulu ya Kita jeda dulu Tunggu si Desta Selesai dulu Nah Ini udah Bersama Ownernya Mr. Klimis Capai Gak kenal Sama Desta Nah ini Pak Adi Ini kenapa Bisa Bisa Hobi Jadi Sering ke Mr. Klimis Ini Pak Adi Gimana ceritain dong Pak Adi Ceritanya Awalnya dulu ya Kan Masih sebelum Sama Desta ya Cukurnya Di tempat Baru-baru biasa Yang sejenis Pangkas-pangkas rambut biasa Saat itu Pengen nyoba Pengen nyoba Awalnya Pengen nyoba Buka Pengen nyoba Terus potong Disitu Pedesta Kebetulan pas Oh Kalau itu Kalau Cukur sama dia Paling tahu kan Kondisi rambut kita Kayak apa Terus dia juga ada Wajang-wajangan Gak pantas begini Gak cocok begini Gak cocok begini Jadi cocok aja Sampai sekarang Jadi Ini gak semua Bapak-bapak yang hobi Di barber Kebanyakan Mereka Lebih cenderungan Kepangkas rambut biasa Tapi Pak Adi ini berbeda Karena mempunyai Sensasi yang berbeda Ya Pak Adi Cukur di Mister Klimis Ya Pak Adi Kalau Sama Desi kan Memang benar-benar Dirapin bisa Sampai 45 menit Jadi Lumayan lama Jadi benar-benar Diperhatikan Bentuk rambut kita Cocok-socoknya Dipantasin Sama kepala kita Tapi memang Lebih nyaman Sekarang Lebih nyaman Di ini ya Barbar Desta ya Kalau mau cukur juga Bisa booking dulu Waktunya jam berapa Jam berapa Jadi kita gak Ngabisin banyak waktu Jadi Ini Kemaren tuh Aku ngeliat juga Di Desta ini Pernah dibuatin TikTok juga nih Sama Pak Adi Itu Apa Udah berapa lama Si Pak Adi itu Bikinnya berapa lama Maksudnya Maksudnya durasi Bikin TikTok Di Barbar Si Desta itu Berapa lama Dulu itu kan Masih awal ya Jadi itu Makanya saya buat Saya juga nunggu Jadi lamanya Oh iseng Iseng ya Hanya asal Jadi lamanya Saya batas Orang nunggu Kira-kira 45 menit Karena itu kan Nunggu Lama juga Pak Adi ya Lumayan Cepat kok segitu Cepat ya Cepat 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 45 menit udah sama Langsung upload kan ya Pak Adi ya Wah gila Dan itu Sempet viral Sempet viral Sempet viral Gara-gara video itu Sempet viral Itu nanti bisa diliat Di videonya Di TikToknya Pak Adi ya Oh ada ya Ada Ada Kalian nanti bisa lihat Di TikToknya Pak Adi Nanti gue kasih link Di bawah Deskripsi Kalau kalian Pemain TikTok Dan kalau kalian pengen tau Ngepoin Instagramnya Pak Adi Bisa follow di Akun yang di bawah sini Ini Desta Ini Semenjak Pak Adi Nyukur disini Terus dibikinin itu Barber lo jadi gimana Rame gak Wah gila Itu Gue Awalnya Video viral Itu sodara gue yang share Oh gitu Sodara jauh gue Itu sempet gue berpikir Gue sama Pak Adi ini Ada ikatan sodara Ternyata gue tanya sama sodara gue Bukan Nah Pertama tuh dari sodara gue Pas setelah dari sodara gue Wow itu banyak tuh Customer-customer gue Ngeser Bang ini Dikelimis nih bang Ini kelimis nih bang Kata gue bilang Iya itu Pak Adi Lu boleh ngeser Lu boleh ini Tapi tetep Topan Karena itu Tapi ya Gue bilang Beruntung juga sih Dengan adanya Pak Adi Nyukur di tempat gue Bikin TikTok Itu sempet ada di pikiran gue Wah ini bisa viral nih Gara-gara Ternyata bener viral Jadi Semua customer itu Kita gak Gak bisa ngeduga Ternyata bisa sampai Seperti ini Gitu Jadi pengalaman yang sangat Berharga juga nih guys Jadi Dari hobi Fannya Pak Adi Membawa berkah Ke semua orang Termasuk si Desta Ini lah Jadi Pak Adi itu berbagi rejeki juga Sesama temen-temennya Sama customer-nya Sesama Saudara-saudaranya Pak Adi Gitu Kayak Desta Kayak gue nih termasuk Aduh Banyak juga Di yang Kalau misalkan Kayak anak-anak muda Orang-orang yang tahu Gitu ya Kadang kalau nyukur tuh Di sela-sela obrolan Pasti kadang nanya Pak Adi yang main TikTok tuh Masih suka nyukur Bang disini Ya masih Kadang juga kalau misalkan Pak Adi datang dan kebetulan Ada orang yang nanya Ya Saya juga Pasti memperkenalkan Pak Adi Ke customer-customer gue Gitu Ini loh Pak Adi nih yang main TikTok Ini itu Seperti itu Gue aja sempet kaget Ternyata Video TikTok yang dibikin Pak Adi Itu sempet masuk TV juga Oh iya Makanya nih Penasaran Penasaran sama Pak Adi Bisa ngobrol langsung Seneng banget Gue bisa Ngobrol sama Pak Adi Bisa mencari tau Wah Pak Adi ternyata Meskipun sudah berumur Tapi jiwanya Masih jiwa muda Dan ingat tuh Pesan-pesannya Pak Adi Des ada pesan-pesan lagi gak Buat mereka nih Setelah Ngelihat Apa ada Pak Adi disini Jadi kan kalau Pak Adi ini kan Membawa Apa ya Membawa Jiwa Yang harusnya Udah waktunya Nggak Bikin Berleha-leha Ini sekarang masih Masih berkarya Bisa berkarya lebih Baik untuk Melenial-melenial Melenial muda Yang bermalas-malasan Gitu Sampai Bisa Sampai Bisa Ngebuat Seperti Pak Adi Gitu Jadi Pak Adi itu Membawa apa ya Membawa hal-hal positif Gitu Kebuat Generasi Melenial Jadi Pak Adi aja Udah berumur gini Masih bisa Bekarya Masih bisa Semangat Kenapa Generasi-generasi Melenial sekarang Bermalas-malasan Gitu Ada masukan Nggak Buat mereka Setelah Dapat Kenal Sama Pak Adi Buat mereka Kalau gue sih Mikirnya gini Kenapa Pesan buat semuanya Lakukan semuanya Dengan ikhlas Dengan Tulus Terus Nggak Dibuat-buat Gitu Ya udah Dibikin bener Senatural mungkin Tapi Kalau Lu maksa Untuk viral Itu terkadang Gampang-gampang Susah Tapi Orang yang melakukan Dengan tulus Terus Nggak mengada-ngada Itu malah Lebih viral Terus Kalau misalkan Pesan yang lain Ya Support Gitu loh Support semua Gue selalu bilang Support deh Ke orang-orang Yang ada di tekat lo Mau itu Hal-hal apapun Itu support Selagi itu Baik Terus Yang ketiga Sebagai Apa ya Penikmat lah Sebutnya gitu ya Bukan netizen Atau Followers Atau apa lah Sebagai penikmat Untuk melihat Konten-konten Yang Konten-kontennya Pak Adi Ususnya Gitu ya Ya nikmatin aja Gitu loh Lo bisa bantu share Bisa bantu like Lo bisa bantu Komentar yang baik Membangun Ini itu Bukannya Lo malah menjelek-jelekan Tapi lo gak tau nih Di balik Suatu video Satu video aja Lo belum tau kan Apa bagaimana Perjuangannya Orang lain Atau ususnya Pak Adi Buat bikin video aja Tapi Kalau misalkan Video itu emang jelek Ya Mau bagaimana Gitu loh Kalau bagus ya Lo support Kalau jelek Itu aja Itu aja sih Pak Adi Ada media sosial Apa nih Buat mereka Bisa nge-follow Pak Adi TikToknya apa Namanya Pak Adi TikToknya Adi Roswadi 72 Nanti ditulis Terus sama IGnya juga Semua sama Semuanya sama Semua Facebook juga sama Oh ada Facebooknya juga Ada Oke Desta IGnya sama ya Oh IGnya tetap sama Tetap sama nih di bawah nih Mister Klimis 89 Oke Kalau Mister Klimis aja Oke siap Siap-siap Oke Pak Adi Mungkin cukup Di sini aja Video kali ini Pak Adi Terima kasih banyak Pak Adi ya Yang udah Bisa kita sharing ke mereka Bisa Bisa memberitahu mereka Semangatnya Pak Adi itu masih Masih membara banget Sampai saat ini gitu Gila ya Terima kasih banyak Udah Menyempatkan waktu Bisa ketemu sama saya Di sini Dan Kebetulan Pak Adi Habis cukur juga Sama Desta Wah jadi Kesempatan yang Sangat baik Bisa ngobrol sama Beliau ini loh Jadi Membuat Gue menjadi Lebih semangat Buat karya Dan bisa Membuat Kalian Memberikan kalian Motivasi Memberikan kalian Info-info Yang lebih Menarik Dan bisa Membuat kalian Lebih semangat lah Buat menata hidup Yang lebih baik Oke nanti Beberapa Ada Video gue Yang Bakal ngobrol sama Si Desta Tentang Rambut Karena rambut gue Rontok banget Jadi gue pengen Menanya nih Tentang Rambut Tentang Rambut Tentang rambut lah Pokoknya Pokoknya yang Yang buat kalian Penasaran Nanti ada beberapa Pertanyaan pantangan Di channel gue Sampai jumpa di vlog gue Selanjutnya ya Sama Desta See you Bye